Intro Kembali bersama kami dalam Hot Economy Mas Fitra, ini kalau kita lihat seberapa besar sih sebenarnya kalau kita membuka pasar-pasar baru di Australia sebenarnya terkait dengan hal ini, mungkin dengan CPO seperti itu atau hal lain ya? Kalau untuk produk CPO memang ini agak sulit ya karena di Australia sendiri hambatannya, terutama hambatan non-tarif masih cukup signifikan yang terlihat cukup besar saya lihat adalah di sanitary, fitosanitary dan technical barriers to trade nah ini sebenarnya ya bisa, inilah indahnya kemudian kita melakukan kerjasama bilateral ya, ketimbang regional maupun multilateral kita bisa kemudian menegosiasikannya lagi even further jadi ya bisa jadi suatu hal yang abstrak seperti non-tarif barriers atau non-tarif measures itu bisa dikomunikasikan lagi Nah itu dia, apa yang mungkin harus dilakukan paling tidak oleh pemerintah dan juga pengusaha ini untuk menghadapi tantangan yang tadi Anda katakan terkait dengan non-tarif ini yang ditetapkan oleh Australia juga Ya isu compliance dan kemudian bagaimana kita membuktikan biasanya kan negara maju melihat bahwa ini adalah merusak lingkuan dan lain-lain ini kita harus ada bukti, intinya adalah data kita tahu bahwa CPO kemarin juga tetap ada black campaign ya terkait dengan hal itu itu yang memang langsung dibahas oleh Indonesia ini memang salah satu upaya dari pemerintah juga sebenarnya Bu Sinta, Anda melihat kalau terkait dengan aturan-aturan non-tarif dari Australia Anda melihatnya seperti apa sih yang harus dilakukan paling tidak oleh pemerintah dalam hal ini? Ya, kalau saya melihat tadi pendekatan dari segi economic cooperation kan juga banyak melihat dari isu-isu juga standar ya jadi misalnya sekarang bagaimana kita juga bisa memberikan pelatihan maupun support untuk pelaku usaha Indonesia untuk bisa mencapai satu standar sertifikasi yang diharapkan di negara seperti Australia gitu jadi kita mesti benar-benar memanfaatkan itu makanya saya bilang sebenarnya support capacity building itu tidak hanya kepada G2G ya tapi lebih juga kepada pelaku usahanya gitu karena ini kita perlu bantuan-bantuan seperti ini gitu baik itu untuk membuka satu akses pasar baru tadi disampaikan kan non-tarif barriers ya nah ini kita kan berarti harus mempelajari gimana caranya supaya produk kita ini bisa lebih kompetitif kenapa negara lain bisa kita nggak bisa gitu kan jadi itu kembali lagi sebenarnya tujuan utama adalah supaya produk kita memang bisa berdaya saing gitu saya juga melihat ya sebenarnya tadi yang saya belum tambahkan itu ini adalah sebenarnya kesempatan buat Indonesia menjadi bagian dari global supply chain ini saya mau tekankan gitu karena kita selalu ketinggalan ya selalu disebutkan aduh Indonesia sama Vietnam aja ketinggalan gitu kan nah jadi ini mungkin juga kesempatan Indonesia dan Australia bisa bersama-sama kerjasama untuk masuk ke pasar ketiga gitu ke third market jadi ini juga mungkin mesti dilihat jadi upside-nya kita nggak bisa lihat hanya dari segi Indonesia tapi juga dari segi Australianya kan jadi ini yang disebutkan win-win tadi kalau tadi Anda mengatakan bisnis to bisnis Bu ini kan juga Anda mengatakan bahwa tentunya para pelaku usaha dari Australia sendiri pun Anda melihat seberapa yakinnya mereka untuk menanam investasi juga dengan adanya IACP ini ke Indonesia atau paling tidak menanamkan modalnya ke kita dengan adanya perjanjian ini iya kita lihat data saja ya jadi data di negara-negara di mana sudah ada perjanjian dagangnya seperti Vietnam kemarin kan sudah ini dengan EU itu malah masih dalam proses saja sudah langsung menaikkan investasinya gitu jadi memang kelihatannya ada ketahikan cukup-cukup antara perjanjian dagang dan investasi jadi walaupun tidak ada komitmen dari segi berapa jumlah investasi akan masuk karena itu dilakukan oleh pelaku usaha tapi memang ada ketekaitan karena mereka lebih prefer untuk investasi negara di mana ada perjanjian dagangnya oh oke berarti ini membuat seperti percaya diri mereka lebih yakin untuk masuk ke Indonesia dan ada investment protectionnya ada segala macam kan ini juga mungkin harus diperhatikan oke baik Mas Fitra berapa besar ini bisa mampu untuk meningkatkan paling tidak investasi ya perekonomian kita untuk IACP ini ya yang jelas tadi saya sepakat dengan Bu Sinta bukan hanya kelihatannya tapi itu didukung oleh landasan teori yang cukup solid bahwa trade and investment is the nexus ketika ada trade pasti ada investasi dan saya rasa peluangnya cukup besar ya tapi tidak bisa kita lihat dalam jangka pendek tentunya jangka menengah dan panjang bagaimana nanti kemudian peluang untuk meningkatkan GDP kita bagaimana untuk menipiskan selisih defisit dan juga kemudian membantu trade balance kita yang sekarang sudah lumayan cukup tekor nah ini tentunya tidak hanya dengan Australia tapi harus lebih agresif lagi ini adalah saya rasa adalah suatu switch yang cukup baik yang sebelumnya sangat inward looking di mana perjanjian-perjanjian dagang kita lebih banyak didorong oleh ASEAN dan negara-negara lain tapi sekarang ya jauh lebih agresif menurut saya dan itu harus jauh lebih konkret ke depan Anda melihat bahwa sebenarnya perjanjian-perjanjian ini cukup baik untuk dalam mendukung perekonomian kita kita bawa tahu juga nanti akan ada dua perjanjian lagi ya Bu yang masih dalam improses tadi improsesnya ada dari Korea juga Korea jadi baru diri launch dan harapkan akan diselesaikan tahun ini juga dan RCEP juga ya Bu? ya RCEP juga tahun ini kalau RCEP perjalanannya sudah cukup panjang jadi ya targetnya sih tahun ini juga akan selesai pengusaha juga dilebatkan kan dalam pembahasan ini? ya tapi mungkin RCEP kita karena ini kan regional ya jadi mungkin keterlibatan kita tidak se-intensif seperti bilateral oke kalau RCEP masih jauh ya Bu ya? oh iya saya rasa cukup menentang tangan nah ini kalau kita lihat memang sebenarnya banyak sekali kerjasama-kerjasama yang kita mulai genjot di tahun ini dan diselesaikan sebenarnya nah ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya ada sebuah sentimen ataupun angin segar ataupun keseriusan dari pemerintah untuk memutar roda perekonomian kita Bu, Anda melihat keseriusan itu Kas? iya, karena saya melihat untuk pertama kalinya ini benar-benar dijalankan gitu jadi kita mungkin menginisiasi itu mudah tapi penyelesaian itu tidak mudah gitu jadi bisa membuka pintu tapi menutupnya ini jadi saya pikir saya mengapensiasi bahwa paling tidak ini benar-benar serius mau dilaksanakan dan diselesaikan oke Anda sepakat dengan itu? ya sepakat sepakat bahwa ada sebuah keseriusan yang dilakukan oleh pemerintah saya melihat sekarang lebih outward looking seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tadi kita ketinggalan dari Vietnam itu sudah betul kenapa kita ketinggalan dari Vietnam? karena mereka lebih agak krisis kita sudah lari mereka lebih sprint lagi ya sepertinya seperti itu oke Mas Fitra, kalau kita lihat terakhir ini selain perdagangan yang diharapkan juga tentunya tadi investasi ada hal-hal lainnya apa closing statement dari Anda terkait dengan kita harus mengambil untung lah paling tidak dari IAC Pak ini ya saya rasa yang juga tidak kalah penting adalah knowledge spillover ya sementara ini kita melihat bahwa mereka sangat unggul di produk-produk pertanian dan sebenarnya kita secara karakteristik juga cukup sama ya review comparative advantage itu juga paling banyak di sektor pertanian dan oleh karenanya kalau kita lihat disana petani asosiasinya orang kaya asosiasinya orang miskin mudah-mudahan nanti ada closing the gap ya antara petani disana dan petani di kita sehingga pada akhirnya kita bisa catching up dengan knowledge spillover dengan ada perjanjian yang kompetensif ini kan tadi ada magang, ada pertukaran dengan kerja dan lain-lain oke baik kita akan mengubah mindset juga sebenarnya oke terakhir dari Anda Bu Sinta closing statement terkait dengan IAC Pak ini saya ingin bahwa kita masyarakat menyeluruh ya ini melihatnya ini kan prosesnya masih perlu ratifikasi juga dari BPR ya saya melihat bahwa kita selalu kalau ada suatu hal yang openness itu selalu dianggap sebagai suatu yang negatif kadang-kadang jadi saya mau melihat marilah kita sama-sama melihat ini sebagai satu hal yang positif tapi ini cuma bisa menjadi positif kalau kita do something about it gitu jadi sekarang I think it's time to act gitu kita cukup sudah berdiskusi, cukup sudah kita membuat studi ya tapi gimana sekarang kita mau mengimplementasikan dan menjalankan perjanjian ini supaya bisa diutilisasi oleh pelaku usaha dengan baik ya jangan sampai waktu 9 tahun ini tersiasia dengan begitu saja tidak ada realisasinya ya terima kasih Bu Sinta dan juga Mas Mitra telah ada bersama kami dalam Hot Ekonomi pemirsa sampai disini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi Anda bisa memberikan informasi dan saran ke email kami di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, serta Instagram saya Eliza Hasan mewakili seluruh kuih yang bertugas undur diri sampai jumpa